Amma ba'du lanjut hadis kutsi kita sekarang bahas tentang keadaan manusia di hari kiamat dan peranan syafaat Nabi Muhammad s.a.w. diriwayatkan dari Anas r.a. bahwa Nabi Muhammad s.a.w. bersabda ini hadisnya cukup panjang namun saya jelaskan secara singkat kelak di hari kiamat Allah menghimpun orang-orang yang beriman hingga sedemikian rumah sedemikian rupa dihimpun sedemikian rupa entah itu berbaris seperti pramuka atau seperti penyambutan presiden pokoknya wis di sofnya wis rapi wisanlah sof jadi dihimpun dalam suatu tempat mungkin di padang masyar dan segala macamnya nah ini terjadi peristiwa menarik para hamba ini mengeluh karena kedahsyatannya di hari itu akhirnya mereka berkata kalau saja kita memohon kepada Allah agar supaya kita bisa istirahat sebentar aja istirahat sebentar aja daripada kedahsyatan hari ini mereka menggerutu aduh ya apa kena eh gimana ini kalau saja kita bisa memohon kepada Allah untuk diberikan istirahat sebentar iya gimana ini ayo coba kita minta kepada Allah gimana caranya melalui para nabi oke oke ayo kita ke nabi adam nabi adam wahai nabi adam tidaklah engkau dijadikan dengan langsung melalui tangan Allah dan para malaikat sujud kepadamu maka engkau ini mulia tolong mintalah syafat kepada Allah agar supaya kita bisa diberikan istirahat sebentar apa kata nabi adam uh nggak bisa mas katanya ah bayi saya ini tidak bisa albafurlah rayu somas ini kebetulan para orang jawa yang tanya rayu somas aku ini enggak doi kapasitas tutup tutup kapasitasku mas bukan kapasitasku sekarang ini lalu nabi adam menjelaskan kesalahannya aku waktu di dunia eh waktu hidup aku melanggar Allah makan buah terlarang namun kisahnya sebenarnya nabi adam ini kenapa kok makan makan buah terlarang padahal Allah yang melarangnya loh dan nabi adam ini nabi taat kepada Allah harusnya kan tapi kok masih melanggar sedangkan nabi adam tahu ketika Allah menyuruh semua para barisan malaikat bersujud nabi adam melihat oh bersujud semua kok iblis nggak sujud Allah mengusir iblis karena ingkar Adam pun tahu oh iblis ini sekarang sudah menjadi musuh Allah lah iblis berbisik kepada Adam kok Adam mau padahal nabi adam ini nabi iblis ya iblis bermusuhan kok bisa mau menerima bisikan apa kata Allah wahai adam kenapa kau makan buah terlarang aku udah larang kamu kenapa kok masih tergoda oleh iblis mohon maafi Allah saya tidak tidak menyangka iblis itu mengatakan sesuatu dengan bersumpah menyebut namamu dan aku tidak bisa mengingkari dan aku ingin mengagungkan namamu tidak mau namamu digunakan dalam transaksi yang hina sehingga setiap apapun yang terucap jika sudah mereka bersumpah atas namamu ya Allah saya meyakini itu adalah suatu kebenaran karena keagungan namamu jadi nabi Adam itu ber-ber-bertindak seperti itu eh hikmahnya luar biasa ingin mengagungkan nama Allah tidak mau nama Allah ini dipakai dalam keadaan transaksi yang salah di zaman sekarang Nabi Isa pun demikian Nabi Isa itu ketika melihat pencuri melihat dengan mata kepalanya sendiri dia pencuri lalu ditanya ya pencuri kamu mencuri ya demi Allah saya tidak mencuri oh ya wes lah para hawariun santrinya tanya bu Nabi itu pencuri dan kita punya buktinya enggak enggak mataku salah lu kenapa kita melihat dengan mata kepala sendiri mata bisa salah aku mengingkari mataku karena dia sudah bersumpah atas sama Allah demi keagungan nama Allah biarkanlah Allah yang menjadi hakimnya karena dia sudah menyebut nama Allah dan aku mengingkari mataku luar biasa para nabi ini luar biasa jadi Nabi Adam kesalahannya pun keren salahnya Nabi Adam ini keren nah itulah kesalahan Nabi Adam jadi para umat ini enggak bisa aduh ke siapa lagi ya ah ke Nabi Nuh pergi ke Nabi Nuh sama pula Nabi Nuh I don't I don't can aku tidak bisa I cannot I cannot saya tidak bisa loh why 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 Noah why you cannot akhirnya Nabi Nuh bilang ini bukan kapasitas keren aku pernah melakukan kesalahan apa kesalahannya Nabi Nuh kesalahannya Nabi Nuh ini mengadab kaumnya dikit-dikit diadab Wallahualam mungkin teman-teman Bapak Ibu ada yang tahu tentang kesalahannya Nabi Nuh bisa tulis di komentar seingat saya sepupaman saya Nabi Nuh kesalahannya yaitu menenggelamkan kaumnya Wallahualam lalu Nabi Nuh nggak iso nggak bisa juga ke siapa ini sekarang ini ke Nabi Ibrahim Hai Hai Nabi Ibrahim kau berkasih Allah kau bapaknya para Nabi ayolah minta syafaat Hai tak bisa kok mas tak bisa ini yang tanya orang Madura tak bisa kok ya bahwa kenapa Nabi Ibrahim menjelaskan kesalahannya ketika di dunia Nabi Ibrahim bersalah dua kali bukan bersalah namun berretorika sehingga artinya ambigu yang pertama ketika raja menangkap istrinya Siti Saroh karena raja ini pecinta wanita cantik kalau wanita cantik ini punya suami suaminya dibunuh nggak nggak mau ada penghalang tapi kalau perempuan cantik ini punya saudara laki-laki saudaranya dimanjak karena ingin jadi ipar Siti Sarah dipanggil raja waduh Nabi Ibrahim ingin membebaskan lalu menghadap ke raja kamu siapanya Sarah saya saudaranya padahal Nabi Ibrahim suaminya Oh dimanjalah Nabi Ibrahim nggak dibunuh Siti Sarah mau digauli sama si raja itu berduaan di kamar setiap mau menyentuh Siti Sarah raja itu seakan-akan nggak bisa nafas dicekik Aduh tolong 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 ini perempuan bahaya ini akhirnya dibebaskan dan direwet lain dihadiahkan hajar dan Nabi Ibrahim pun selamat tanya loh kamu ngaku apa aku ngaku saudaramu kamu Nabi kok bohong loh saya nggak bohong memang aku suamimu namun di saat sekarang di bumi ini nggak ada seorang pun kecuali kita berdua yang satu agama Islam dan kita ini bersaudara dalam agama kita yang pertama yang kedua namrud ketika tanya loh ini para berhala-berhala ini siapa yang menghancurkan ini Nabi Ibrahim meninggalkan kapak di berhala yang paling besar Ibrahim siapa yang menghancurkan coba tanya ke yang besar ini kan di tangannya ada kapak Edan kamu berhala kok ditanya nggak bisa jawab lah kamu yang Edan nggak bisa jawab kok disembah itu luar biasa ayo jawab siapa yang menghancurkan ini yang menghancurkan berhala itu yang besar ini yang besar ini ininya nunjuk ke dirinya sendiri jadi dia seakan-akan berhitorika ini loh ada berhala yang tersisa besar ada kapak di tangannya Nabi Ibrahim ingin meyakini para masyarakat agar yang menghancurkan itu adalah si berhala besar tapi dia tidak ingin berdusta yang menghancurkan berhala-berhala itu adalah yang besar ini loh menunjukkan diri sendirinya ini itu termasuk kesalahan waduh ke siapa lagi ini ya kata para manusia ayo coba ke Nabi Musa Nabi Musa ini kalam Allah yang bercakap-cakap langsung dengan Allah ayo ayo Musa ayo dong bantu saya Nabi Musa nolak sama Lihab orang Thailand yang tanya nggak bisa saya nggak bisa karena saya melakukan kesalahan waktu di dunia apa kesalahannya Nabi Musa Nabi Musa melakukan kesalahan yang menurutnya adalah Nabi Musa punya kaum tapi gagal meyakinkan Tauhid kaumnya malah menyembah batu apa sapi betina ini termasuk kesalahan menurut Nabi Musa mungkin Bapak Ibu juga punya riwayat lain tentang kesalahan Nabi Musa bisa ditulis di komentar jadi kesalahan yang saya pahami Nabi Musa itu karena masih gagal dalam memberikan Tauhid kepada kaumnya sehingga kaumnya menyembah sapi betina gagal Nabi Musa pergi ke Nabi Isa Wahi Isa engkau ini ruhullah dikitakan tanpa ayah hanya ibu saja ayolah apa kata Nabi Isa nggak bisa nggak bisa dijelaskan kesalahannya Nabi Isa apa karena masih gagal membuat kaumnya meyakini bahwa Nabi itu Nabi karena kaumnya meyakini Nabi Isa itu Tuhan ini kesalahan ke siapa lagi nih ya ke Nabi Muhammad akhirnya Nabi Muhammad bilang nah baiklah Nabi Muhammad bangkit menghadap ke Allah sujud dengan sujud yang lama ayo angkatlah kepala Nabi Muhammad apa yang kamu minta pasti akan aku berikan jika kamu minta syafaat akan aku berikan akhirnya Nabi Muhammad SAW memuji Allah dengan puji-pujian yang telah diajarkan Allah kepadanya lalu Nabi Muhammad minta syafaat di ACC dengan ketentuan dan batasan-batasan tertentu sehingga Nabi Muhammad bisa memasukkan beberapa orang kelompok orang besar masuk ke surga masuk tapi masih banyak yang lain karena dibatasi satu permohon dibatasi dengan batasan-batasan tertentu masuk kok masih ada umatku yang gak masuk surga bahkan ada yang di neraka bersujud lagi angkat kepalamu ya Ahmad apa yang kamu minta aku kan ngasih ya Allah aku minta syafaat ya Allah ya si si dengan batasan tertentu ditarik lagi yang dari neraka masukkan ke surga masih ada lagi umatnya Nabi Muhammad di neraka Nabi Muhammad bersujud lagi terus menerus Nabi Muhammad tidak pernah berhenti meminta syafaat Nabi Muhammad ngondar mandir ngecek di neraka masih ada gak umatnya aduh masih ada balik lagi kepada Allah sujud lagi di ACC lagi keluarkan sampai terakhir apa yang kamu minta Muhammad pasti akan aku kasih ya Allah di neraka sudah tidak ada lagi satupun kecuali para golongan yang tertahan oleh Al-Quran dan mereka layak selama-lamanya di neraka tapi barang siapa yang di dalam hatinya meyakini tidak ada Tuhan selain Allah dan selama hidupnya pernah melakukan kebaikan meskipun secuil dia pasti akan keluar dari neraka sehingga inilah kesibukan Nabi Muhammad s.a.w. ketika di hari kiamat beliau sibuknya luar biasa ngecek umatnya umatku singkancir di mana ya uh Ahmad umatku yang di Indonesia umatku yang di Thailand di Filipina di cek semuanya yang di Surabaya uh yang di Pucung Kidul yang di Pucung Mulon di cek semuanya di neraka masih ada nggak uh sudah ada nggak ada tertahan oleh Al-Quran apa sebab ya itu tadi Al-Quran juga bisa menjadi syafat namun juga bisa melaknatnya apa karena dia baca Al-Quran hanya tujuan duniawi ingin amalan-amalan ingin pelet-pelet santet riak Al-Quran yang melaknatnya tertahan dia di dalam neraka namun meskipun tertahan oleh Al-Quran jika di hatinya beriman tidak ada Tuhan selain Allah pasti akan keluar dari neraka Wallahu'alam bisawab subhanakallahumma bihamdika ashwadu ala ilahi lantasta ghafir kawadu bilaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih